What's up, Skoll fans? Welcome back to Timeout! Dan juga untuk Brownie James. Tapi ternyata, pas gue mendarat di Houston, Perintah Jaya udah announce dong. Tiga pemain asingnya mereka yang wow banget. Karena semuanya XNB dan juga semuanya X First Round Pick. That is crazy. That is nuts dong menurut gue. Jadi, gue tetap bela-belain sih. Kita baru mendarat di Houston, guys. Ini setengah 2 pagi, jujur di Houston. Gue tetap bela-belain. Kalau nggak nanti Pak Dosen bisa di-demo sama semua fans Lakers. Nggak bikin. Dan juga memberikan berita tentang Lakers. Yang mau jadi tim bersejarah. Tim pertama yang berhasil menjadi juara NBA in season tournament kemarin. Setelah mereka mengalahkan Indiana Pacers. Jadi, bagi kalian yang mau ngerosting Pak Dosen di kelas hari ini pun juga boleh, guys. Mau ngatain flippers. Clippers nggak juara-juara. Tapi, siapa tahu tahun depan Lakers boleh jadi tim pertama. Mungkin Clippers jadi tim kedua tahun depan yang juara NBA in season tournament. Siapa tahu jodoh kayak gitu. Kan kita lagi jadi best di sekarang ini. Kan Lakers sama Clippers. Tapi, eh, big congratulations, though, kepada semua fans Lakers, tim kalian. Ini sejarahnya nggak bisa diambil sih. Kayak LeBron bilang sih, kalau rekor itu bisa dipatahkan. Tapi untuk menjadi tim pertama yang juara NBA in season tournament itu tidak bisa tergantikan. Dan, of course, gue ada pake jersey brownie. Kita akan bahas juga tentang debutnya brownie James Sarni bersama USC. Of course, terakhirnya gue sedikit aja ya. Gue nggak tempat melakukan ataupun juga nulis notes tentang pemain asingnya. Tapi, saya kasih gue quick reaction aja lah untuk kalian semua. Jadi, itu adalah topik timeout kita untuk hari ini. And, of course, once again, thank you so much guys for always supporting timeout. Bagi kalian, mungkin Fast Lakers lagi seneng. Wah, bisa aja support channel ini juga jadi members. Kembali ini gue dapat kesempatan yang sangat langka banget. Untuk bisa melihat LeBron James pemanasan itu. Gue pertama kali sih bisa menjadi witness tersebut. And, besok pagi gue juga harus bangun nih pagi-pagi. Karena kita akan ketemu dengan Uncle Ro. Karena Uncle Ro ada di Houston kan sekarang ini. Tinggalnya di sini. Besoknya kita akan melihat dia melatih salah satu pemain Indonesia American. Semoga aja gue bangun guys. Itu aja sih harapan gue. Nanti kalau emang gue bisa ngerekam. Tidak ada kendala sama sekali. Gue akan share dengan kalian semua besok ini. Dan besok malam gue juga sama Uncle Ro. Akan nonton Wemby lawan Rock Cats. So, once again. Jangan lupa guys untuk nonton timeout hari ini dengan full. Dan kasih jempolnya juga. Tekan dulu tombol like sekarang ini. And, appreciate it. I'm very happy. I don't know why I'm very happy untuk bikin timeout hari ini. Untuk ngobrol-ngobrol sama kalian. Gue juga gak sabar untuk baca komentar kalian semua hari ini. So now, let's start our class guys. NBA In Season Tournament ini kayaknya emang diciptakan untuk LeBron James ya. Karena Lakers tidak terkalahkan sama sekali loh. Selama turnamen ini mereka rekordnya 7-0. Dan like I said, mereka menjadi tim pertama yang berhasil menjadi juara NBA In Season Tournament. Setelah mengalahkan Indiana Pacers 123-109. LeBron pun terpilih sebagai MVP In Season Tournament. Setelah menemukan voting terbanyak dari media. Apalagi gue kira itu dihitungnya cuma finalnya doang gitu. Kayak NBA Finals kan gue kira. Ternyata gue mikir, wah udah pasti Mas Anthony Davis lah. Karena dia tampil dominan banget dengan 41 poin. 20 rebound. 4 block shot. Sedangkan LeBron main 24 poin dan 11 rebound. Kok gue gak salah? Tadi gue agak-agak pake feeling aja nulis stats. Tapi ya, gue main blessed. And very lucky banget untuk bisa menonton LeBron James 2 kali. Pengalaman yang gue akan take for granted. Gila, men. Di umur 38 tahun. Hari pertama gue ngeliat dia 3 poin berkali-kali. Lalu ada 1 kali 3 poin dari logo. Kemarin gue dikasih sama dia dung yang dia adjust mid-air, man. Damn. LeBron sih bener-bener luar biasa ya. Ini bener-bener robot lah. Gue gak tau. Mungkin gak robot. Gue gak tau apa. We can call him. Tapi yang pasti gak masuk akal sih. Ini orang di umur yang bentar lagi 39 loh. Di akhir bulan ini. Yeah, man. I was just happy banget sih. Kenain bisa nonton LeBron James. And 80. Kemain sih on one banget lah ya. Lo bisa liat dari ekspresi mukanya. Abis dia nge-block TJ Mo'Connell. Yang berbuah menjadi slam dunk-nya si Cam Braddish kemarin ini. 80 setelah itu juga sempat nyatak 10 poin tanpa bales. Untuk memastikan kemenangan Lakers. And LeBron main hype banget sih untuk 80. Sampai dia seruduk. Pas lagi selebrasi kemarin ini. Tapi 80. Kalau main di tempat yang netral gitu ya. Dia tiba-tiba bisa berubah jadi K. Will Chamberlain gitu. Selalu main ya. Kayak waktu dulu di bubble. 80 nih. Tapi mas 80. Main jago. Kemain nih. Bleacher Report sih langsung latah banget ya. Langsung headlinenya bilang. Lakers bisa juara lagi. Kalau Edy bisa konsisten. Tapi kan Lakers fans pertanyaan besarnya adalah. Edy bisa konsisten atau tidak. Itu selalu kan. Ya tapi menurut kalian. Apakah kalian makin pede? Lakers Nation setelah juara in-season tournament. Bisa juara NBA. Comment di bawah. Gue tunggu. Ya mas Edy sih. Tapi kan dia juga gak peduli ya. Mereka haters ya. Dia juga memberikan komen yang di blip-blip-blip kemarin ini. Walaupun Edy kemarin gak menang MVP. Tapi dia tetap happy banget. Karena Lebron punya sesuatu. Yang Michael Jordan tidak punya guys. So Lebron has something up over Michael Jordan. I think the GOAT debate is over guys. Lebron is the GOAT sekarang ini. Tapi emang Lebron loh gue. Sepanjang turnamennya juga jago banget sih. Dan dia niat banget untuk menjadi juara juga. Kayaknya he knows lah. He knows bahwa. Kalau debisi jadi yang paling pertama. Itu akan selalu diinget sepanjang masa sih. Sama fans NBA. Selain itu kemarin juga Lebron bercantai-bercantai. Tentang perdebatan flu game. Flu game ini siapa yang lebih jago nih. Apakah Michael Jordan atau Austin Rives. Karena kemarin Shams. Sebelum game itu reported. Kalau IR-15 itu under the weather. Shams ini juga keren tapi ya. Dia pake jazz. Dateng ke lapangan selalu. Dan gak hanya NBA aja. Kemarin Otani aja dia juga yang nge-prick ya. Tentang rekor kontraknya berapa. 700 juta dolar 10 tahun. Sadis ya. Sama Dodgers. Tapi gue main setelah game. Gue sempat kan nungguin Lebron mau keluar gitu. Sama pemain-pemain Lakers lainnya. Shams itu berdiri sebelum gue persis. Gila men. Hampir semua pemain Lakers. Pemain Lakers semua lah. Kecuali yang mungkin yang two-way player doang sih. Itu semua nyapa dia guys. Semua nyapa dia men. This guy punya power kuat sih. Punya power kuat. Dan he has good relationship I guess with all the players. Lalu juga sama si Rich Paul. Sama Rich Paul juga dia. Lumayan lama. Ini ngobrolnya. Gue jujur main mau interview dia sih. Tapi gue agak takut-takut. Takutnya dia sibuk. Gak enak juga gitu. Dia main HP terus gitu kan. Dan gue bingung namanya dia tuh. Shams. Atau Shams. Itu yang gue takut juga. Salah nyebut namanya. Tapi. Back to AR-15. Walaupun flu kemarin ini. He was hot though. Since he stepped on to the court. Kemalian ini. Dari awal game. Out of the gate. Langsung 22 poin in the first half. And of course. Dia selesai dengan 28 poin. Of the Lakers bench. Kemarin benchnya Lakers. 30 poin guys. 30 poin. 28-nya dari AR-15. 2-nya dari Max Christie. Yang lainnya. Bagian terima bonus aja. 500 ribu dolar. Yeah. Siwood aja kemarin 0 menit loh. Siwood 0 menit. Tapi pas keluar. Full senyum guys. Bank account. Nambah 500 ribu dolar. Mantap banget. Dan juga. Ada 3 pemain ya. 2-way player-nya. 2-way player-nya si Lakers. Juga mendapatkan. Sesuatu. Hal yang bisa merubah hidupnya mereka. Menurut gue. Tapi kemarin lu bisa lihat lah. Jackson Hayes. Joget-joget. Malu Rui. Juga joget-joget. Malu 2 orang itu sih. Yang main. Paling hype sih. Waduh bisa menangkat. Easy gentleman. Of course yang. Nomor 2-1. Siapa sih Louis. Gue gak pernah tahu. Nomor depannya siapa sih. Si Louis itu juga joget-joget. Malu banget. Hey. They deserve it though. Ada satu pelatihnya Lakers. Gue gak tahu sih. Dia kayak. Pelatih apa ya. Mungkin video guy kali. Video guy ya. Dia. Video call. Pas keluar mau ke bus itu. Dia video call. Gue gak tahu. Video call siapa. Ketawa-tawa. Joget-joget. Anjir. Hey. Gue kalau dapat 500 ribu dolar. Mungkin akan kayak gitu juga sih. Jadi gue sangat memaklumi ya. Yeah. By the way. Kemarin ini. LeBron. AD. And AR-15. Itu combine. Untuk 93 poin. Tapi 35 field goalnya mereka itu gak ada yang 3 poin guys. Oh gila. Semuanya 2 poin guys. Straight up. 90s basketball. Tapi satu pemain yang menurut gue deserve a lot of credit. Of course. Adalah Cam Radish. What a game though for him. Terutama di defensive end. Lo bisa liat dia kerja keras banget. Untuk bisa jaga si Tarius Halliburton. Dia pun main pas dapet chip call aja dari Washington. Dia bisa api emosi banget. Kayak mau ngajakin ribut gitu sih. Jadi. Dia bener-bener take pride banget sih. Untuk bisa. Mencoba melimit pergerakan dari Halliburton. Oh. Main Halliburton cuma 20 poin aja. 20 poin aja. Biasanya kita tahu Halliburton itu bisa 30 poin lebih. Tapi. Men. Dia bener-bener fire up banget. Dan menurut gue. Energinya Cam Radish ini. Sangat diperlukan banget. Sama Los Angeles Lakers. Pada awal musim kita udah agak. Agak-agak kecewa emang Cam Radish ya. Tapi Lebron pun happy banget untuk dia kemarin ini. And I think Cam Radish probably is the best perimeter defender sekarang ini. Untuk Lakers. Radish tapi juga kemarin not bad sih. Ada 3 poin juga di quarter keempat yang menurut gue. Dan juga dunk ya sih. Itu yang mematikan momentum sih. Untuk si Pacers bisa comeback kemarin ini. Ya tapi bisa liat juga terakhir-terakhir. Oh sorry sebelum gue lupa. Ya kemarin Halley pun ada beberapa airball ya. Kayaknya 2 atau 3 kali. Baya itu airball sih. Jadi. Kredit konsigen kepada semua si Defensive Lakers. Gue penasaran sih. Defensive Lakers 2 minggu terakhir ini. Mungkin number one kali ya. Gue belum sempet untuk liat sih. Cari statsnya juga. Oh yeah. Kalau mereka bisa konsisten. Defensive-nya sampai akhir musim kayak gini sih. Ngeri sih Lakers sih. Ngeri-ngering-ngering. Maka punya potensi sih. Bisa masuk ke NBA Finals. Tapi lo bisa liat lah Lakers juga main try hit. Terakhir itu menggunakan pengalaman yang mereka sih. Untuk close out the game. Selain Helling men. Benedict Martin juga mencetak 20 poin untuk Pacers. I think pengalaman berharga sih. Untuk Pacers kemarin ini. Melawan Lakers di stage yang begitu besar. Di level yang boleh dibilang. Playoff atmosphere juga. Udah kayak NBA Finals. Ya. Ini akan bermanfaat banget sih. Ini nanti. Mempersiapkan tim mudah Pacers ini. Sebelum NBA Playoff. Tapi gue salut banget sama Heli sih. Bagi yang udah nonton eksklusif konten gue kemain di Travel for Basketball. Lo bisa liat Heli ini orangnya humble banget guys. Dia mau lo kasih tata tangan. Nggak semua bintang NBA mau kasih tata tangan sih. Jadi main pas gue liat. Dia sehambal itu sih auto ngefans banget sih sama Heli Burton. Dan juga main dia sama papanya sama mamanya. Sebelum game pelukan dulu. Jadi. Keren lah pokoknya. Tadi Heli Burton. And overall. Menurut gue. In season tournament ini sangat sukses sekali. Fans bener-bener engage. Fans bener-bener penasaran. Di bulan November dan December guys. Kita jangan-jarang fans itu udah into it banget sih. Bulan. Awal-awal bulan. Ataupun awal-awal musim NBA. Jadi. Kemain pun di Vegas. Pas final nonton penuh banget guys. Bener-bener penuh banget. Jadi. I think the in season tournament is here to stay. Oke. Itu dari NBA in season tournament. Sekarang kita akan pindah ke Brownie James. Debutnya hari ini. Bersama USC Trojans. Alamah tercici saya. But what a weekend though. Untuk si LeBron James. Kemain udah juara in season tournament. Jadi MVP. Lalu hari ini. Dia bisa menikmati debut anaknya. Yaitu Brownie James bersama USC. Huge day though. Karena. Yeah man. Hampir lima bulan yang lalu. Brownie mengalami cardiac arrest. Tapi. Pas lagi latihan sama USC. Puji Tuhan. Tapi masih. Terselamat kan. Jadi. Untuk dia bisa melakukan debutnya. And. Play basketball again. Living his dream. Playing college basketball. Ini menurut gue adalah hari yang bersejarah banget. Untuk keluarga LeBron James. LeBron pun udah bawa. Pokoknya HP-nya dipegang terus lah. Tadi ngerekam anaknya. Tadi gara-gara Brownie juga debut sama USC. Game-nya antara USC melawan Long Beach ini. Sold out guys. In my honest opinion. Of course. Hari ini USC kalah. Dari Long Beach. Kau gak salah. Itu poin tadi. Gara-gara Brownie terakhir itu. Free throw-nya gak masuk satu. Brownie has a lot of potential. I think. Kalau gue boleh bilang. Dia akan punya potensi. Sebagai two-way player. Nantinya di NBA. Maybe we could say. Someone like Drew Holiday. I think that's gonna be a good comparison. Untuk si Brownie James. Of course. Hari ini dia bisa ada minute restriction. Karena ini adalah game pertamanya dia. Dia hanya bermain 16 menit. But he finished the game though. He made it count. With a chase down block. Lalu juga dia ada steals. And of course. Ada 3 point in transition. Yang membuat LeBron langsung selebrasi juga. Brownie statsnya hari ini. 4 point. 3 rebound. 2 assist. 2 steals. Dan juga 1 block. Blocknya keren sih. Blocknya juga sih. Blocknya itu karena. Kita boleh bilang. LeBron James mungkin adalah. The best chase down blocker. Chase down blocker kali ya. In NBA history sih. Jadi dia bener-bener mendapatkan itu. Kayaknya dari bapaknya juga. Gue yakin sih. Brownie nanti bisa average double digit points. When he has his normal minutes. I think kalau dia udah dapet rhythmnya juga. Once again. Gue salubat sih sama Brownie. How he handles everything. Lo tau lah. Jadi Brownie James Jr. It's not easy guys. Ekspektasi untuk orang. Kayak pengen dia kayak bapaknya. ESPN hari ini nge-post. Dia highlights berkali-kali. Wah pokoknya semua camera. All eyes are on him. Dia kelihatan calm banget. And he just enjoying his moment. Menurut saya sih. Itu yang gue salut banget dari Brownie man. Because it's not easy to be him man. It's not easy at all. Menurut gue sih. Rob Palingka pun tadi juga datang. Untuk memberikan support kepada Brownie. Mungkin support sekalian. Mau angkut Brownie ke Lakers kali ya. Biar bapaknya bisa main bareng nanti sama Brownie. Tapi gue yakin Brownie akan ke NBA. I think mungkin butuh 2 tahun dia stay di USC. Untuk develop gamenya dia. Di NCAA. But I believe in him though. I believe in him. I think. Kita tinggal tunggu aja waktu nanti menjawab bahwa. Brownie and LeBron akan main bersamaan di NBA. Dan ini kan jadi sejarah baru. Karena belum pernah kayaknya ayah dan anak. Bermainan bersama. Di liga NBA. Dari dulu belum pernah sih. I think that's. Man. Ya kalau itu udah terjadi ya. LeBron easily is really the goat guys. No more debate. So itu dari NBA. Sekarang kita akan bahas sedikit tentang. Pelita Jaya Bakri. Yang sudah announce 3 pemain importnya mereka. Of course. Di Discord kita udah tau duluan. Ya. Dari Point Guard. Ada Melakai Richardson. Ini bekas pemain Sacramento Kings. If I'm not mistaken. Dia juga first round pick. And of course KJ McDaniels. Philadelphia 76ers. Lalu sekarang dia juga udah main di PBA. Kalau nggak lah sempet main di Talk & Text. And terakhir. Kansas. Kok Kansas. Kansas owns. Terence Robinson. Former Lakers. Former Sixers. Former Kings. Kalau nggak lah former number 5. Number 6 ya. Pick in the NBA. Gue ada happy-nya. Ada nggak happy-nya. Jujur aja. Happy-nya of course. Kualitas pemain asing. Di IBL. Terus meningkat. Dan menurut gue. Ini akan menarik penonton sih. Ini penonton fans. Akan semua pengen nonton. Pelita Jaya. Karena. Kita belum pernah sih. Dalam sejarah. Menurut gue. Dalam sejarah. IBL. Kita belum pernah sih. Lihat 3 XNBA. On one team. Di IBL sih. Ini. Ada bagusnya. Like I said. Ini akan membuat. Banyak fans NBA. Eh fans NBA. Fans IBL pasti akan. Rebutan tiket. Untuk nonton Pelita Jaya. Semoga. Yang gue takut nih. Yang gue takut nih. Semoga gap-nya. Untuk pemain asing. Nggak terlalu jauh sih. Nantinya. Untuk di IBL. Karena kita tahu. Ya tiga kombinasi ini. The best sih. Sekarang ini. Untuk di IBL sih. Nggak ada yang bisa ngalahin sih. Menurut gue. Ya apalagi. Cuma itu doang sih. Gue usah bilang sih. Menurut gue. Ya Pelita Jaya. Of course penasaran. Mereka udah. Tiga kali ya. Final ya. Nggak juara-juara di IBL. So I think. For them. They are going all in. Menurut gue. Kalau nggak juara. Kalau Pelita Jaya nggak juara. Dengan hadirnya Jowaro. Reza Guntara. Tiga pemain asing ini. Dan kalau nanti ada. Heritage Player lagi. Satu. Yang rumornya mungkin aja bisa dateng. Aripras. Yesaya. Dega Aldi. Dede. Oh ada pelatih baru. Rob Beveridge. Kalau hal-hal bekas pelatihnya. Lemelo Ball. Di NBA. Di NBL. Bersama Ilawara Hawks. Ada Coach Steve Lee sekarang. Kalau nggak juara. PJ sih. Keterlaluan. Menurut gue sih. I think. Di atas kertas. They are the number one team. Sekarang ini. A lot of pressure though. A lot of pressure. They have to perform. Dan gue. Jujur penasaran sih. Bagaimana mereka akan rotasi pemain sebanyak itu sih. Itu yang gue paling penasaran. Karena. Tiga pemain XNBA. Only dua yang mulai di lapangan. Satu. Has to sacrifice. Untuk duduk di bench. Coach Rob. Coach Rob has a tough job. He has a tough job. Karena. Of course. Di bench juga masih ada Yesaya. Ari. I don't know. Arigy. Maybe Arigy. I think. I hope Arigy still start. Agassi. Gue nggak lupa. Masih ada Agassi juga. So. It's gonna be a tough job. With Coach Rob. But hey. I don't know. Maybe semuanya udah buy-in. I think. Semuanya udah buy-in. For this. Untuk menang championship. Maybe they ready to sacrifice. Their minutes juga. Ya. Gue cuma bisa ngomong. Wow sih. Wow banget sih. Untuk. Tiga pemain asingnya. Gue jujur excited lah. Gue excited banget. Untuk bisa nonton mereka juga. Dan ngeliput mereka. I'm not gonna lie. I'm not gonna lie. Shit. Kapan lagi. Bisa ngeliat. Tiga pemain itu. Bermain di Indonesia. Dalam satu tim. Not gonna lie guys. I'm very very excited. Of course. Dewa juga jago-jago juga. Si asingnya. Prawira juga jago harusnya. SM juga jago. Razz juga jago. So. IBL season 2024. It should be lit guys. Should be lit. So just wait for it. Jadi itu aja sih. Gue pengen bahas. Of course. Semoga kita sebentar lagi bisa dapet interview. Pas gue balik ke Indonesia. Semoga bisa dapet interview. Dengan beberapa pemain asing. Ini. And. Berita jaya. Kalau gue mungkin komen di tempatnya Coach Tyler. Gue cuma bisa bilang. Berita jaya. It's too old guys. It's too old. So. Itu aja. Untuk Taiwan hari ini. Kita akan pindah ke prediksi. Besok NBA is back. Ada. Karena ada. 13 game. Besok ini di NBA. Of course. Gue akan ngeliput WMB melawan Rockets. Besok gue akan pilih Rockets aja. Untuk mengalahkan WMB dan Santonius Spurs. Dan of course. Gue mau pilih 2 lagi sih. I think Denver. Harusnya besok bisa mengalahkan Atlanta Hawks. And of course Sixers. Harusnya bantai habis. Washington Wizards. So. Good luck everybody. And that's a wrap. Untuk kelas Taiwan hari ini. Ditunggu guys. Komentar kalian. Tentang apapun itu. Di comment section di bawah. And now. Gue harus buru-buru edit. Dan asal langsung mau tidur guys. And appreciate everybody though. Untuk tuning in. Ke kelas Taiwan hari ini. Really appreciate everybody for the support. And good night. And peace out everybody.